Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di pembelajaran matematika di kelas 8. Oke, bagaimana kabar kalian? Ya, saya harap kalian dalam keadaan sehat semua ya. Oke, di sini kita seperti Ustazah sampaikan di pertemuan minggu lalu, bahwa kita akan mempelajari materi yang berjudul yaitu Sistem Persamaan Linear 2 Variable atau disingkat dengan SPLDC. Di waktu kalian kelas 7, itu kalian sudah menjumpai yaitu Sistem Persamaan Linear 1 Variable. Nah, di kelas 8 ini kita akan mempelajari tentang Sistem Persamaan Linear 2 Variable. Oke, langsung saja. Saya harap kalian menyediakan buku ini dulu ya, buku tulis, buku catatan yang sudah disampur sama buku pegangan, baik buku paket atau misalnya kalian punya referensi lain, boleh kalian sediakan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, di sini nanti kita akan mempelajari pertama kompetensi dasar 3.5 dulu, bisa saya sampaikan, yaitu menjelaskan Sistem Persamaan Linear 2 Variable dan menyelesaikannya yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Nah, ini untuk yang pengetahuan dan untuk keterampilannya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDC atau Sistem Persamaan Linear 2 Variable. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari tentang konsep persamaan linier. Dan kemudian yang keempat yaitu konsep Sistem Persamaan Linear 2 Variable. Jadi sebelum kalian mempelajari Sistem Persamaan Linear 2 Variable, kalian juga harus tahu konsep persamaan liniernya. Nah, di sini yang pertama yaitu konsep persamaan linier. Jadi kalian harus tahu bentuknya dulu. Jadi bentuk Sistem Persamaan Linear itu seperti ini. Nah, di sini bentuk persamaan linier 2 Variable, persamaan linier ya, 2 Variable, yaitu bentuknya cuma 1 baris. Kenapa dia dikatakan 2 Variable? karena dia memiliki 2 Variable yang mana? X dan Y. Oke. Nah, dengan A dan B itu bilangan real. Jadi keterangannya A adalah Koefisien X, B adalah Koefisien Y, X dan Y adalah Variable, dan C adalah Konstanta. Kayak gitu. Nah, untuk penyelesaian persamaan linier 2 Variable, itu ada syaratnya. Nah, syaratnya, jadi di sini cuma X1 sama Y1 aja ya, penyelesaian persamaan linier 2 Variable, AX plus BY sama dengan C, jika AX1 plus BY1 sama dengan C, bernilai benar. Jadi dia bisa dinyatakan, kalau dia itu memang persamaan linier 2 Variable, kalau misalnya kita cari nih, hasilnya benar. Kayak gitu. Kalau hasilnya salah, berarti dia tidak termasuk persamaan linier 2 Variable. Nah, bagi yang kedua, konsep sistem persamaan linier 2 Variable. Nah, kalau tadi itu cuma persamanya, yang ini kita masuk ke sistem. Bentuk sistem persamaan linier 2 Variable, atau SPLDV, bentuk umum sistem persamaan linier 2 Variable seperti ini. Jadi kalau tadi persamaan linier 2 Variable itu cuma 1 baris, tapi kalau kita sudah masuk ke sistem, berarti dia ada 2 baris. Kayak gini. Dengan variable yang sama. Di sini X, Y, di sini X, Y. Boleh nggak us, kalau misalnya di sini X, Y, di sininya X, V misalnya. Nggak boleh. Nggak bisa dikerjakan. Jadi, 2 atau 2 persamaan ini harus memiliki Variable yang sama. Kayak gitu. Kalau us, misalnya di sini AX plus B kuadrat. Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi harus sama. Gitu ya. Dengan keterangan, A, B, D, E. A, B, D, E adalah koefisien. Dan X, Y adalah Variable. Dan C, F adalah Konstantanian. Jadi betulnya kayak gini ya. Jadi kalau tadi, nah tadi itu cuma 1 baris, atau 1 persamaan. Karena dia tadi cuma persamaan linier 2 Variable. Kalau us, misalnya di sini AX plus, misalnya di sini 2X plus 3 sama dengan 6. Apakah dia termasuk persamaan linier 2 Variable? Tidak. Kenapa? Kalau tadi misalnya 2X plus 3 sama dengan 6. Nah apa? Di sini kan cuma ada 1 Variable aja. Cuma ada X aja. Y-nya nggak ada. Berarti dia tidak termasuk persamaan linier 2 Variable. Jadi yang dinamakan sistem persamaan linier 2 Variable, itu ada 2 persamaan. Ini kita masuk ke sistem. kemudian Variable-nya ada 2. Misalnya X sama Y. Kayak gitu. Jadi dia memiliki 2 Variable. Kalau cuma 1, kayak tadi. Misalnya 2X plus 3 sama dengan 6. Berarti dia cuma persamaan linier 1 Variable. gitu ya. Jadi tahu bedanya masuk 1 Variable, 2 Variable, itu kayak gimana. Gitu. Oke, next. Nah, sama untuk menyelesaikan SPLDV. Di sini X1, Y1 penyelesaian sistem persamaan linier 2 Variable. Misalnya, AX plus BY sama dengan C. Ini persamaan pertama. karena kita sudah masuk ke sistem, jadi ada 2 persamaan. Dan DX plus EY sama dengan F. Jika, jadi ini syaratnya bisa diselesaikan, jika AX1 plus BY1 sama dengan C, dan DX1 ditambah EY1 sama dengan F bernilai benar. Jika misalnya hasilnya benar, berarti dia bisa dinyatakan sebagai sistem persamaan linier 2 Variable. Kok misalnya dicari loh, kok hasilnya nggak ada? Berarti dia tidak termasuk sistem persamaan linier 2 Variable. Next. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 2 Variable itu ada 4 cara. Oke, bisa kalian catat juga. Ada 4 cara yang pertama, yaitu menggunakan metode eliminasi. Eliminasi. Eliminasi itu kayak menghilangkan. Kayak misalnya kita ikut kontes. Ikut kontes idle atau apa, terus dia tereliminasi. Berarti apa? Dia hilang, dia pergi. Kayak gitu kan. Jadi dia udah nggak bisa disitu lagi. Jadi eliminasi itu menghilangkan. Yang kedua, metode substitusi. Artinya apa? Metode substitusi itu metode sebagai pengganti. Jadi metode substitusi itu metode pengganti. Nah, yang nomor 3, metode campuran. Campuran ini gabungan dari eliminasi dan juga substitusi. Dan yang terakhir yaitu metode grafik. Oke, next. Nah, yang pertama, di hari ini kita akan mempelajari tentang metode eliminasi atau penghilangan atau menghilangkan. Penyelesaian sistem persamaan linia dua variable dengan metode eliminasi dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variablenya. Jadi cara mengerjakannya, kalau udah masuk ke sistem berarti ada dua persamaan. Nah, di situ nanti kita harus menghilangkan salah satu variablenya. Entah itu X dulu atau Y dulu. Terserah kalian. Langsung aja ke contoh soal. Nah, contoh menggunakan metode eliminasi. Nah, di sini ada dua persamaan. Yaitu persamaan yang pertama 2X-3Y sama dengan negatif 10 X plus 2Y sama dengan 2. Jadi ini soalnya ya. Soalnya ini sama ini sama. Nah, karena ini menggunakan metode eliminasi berarti eliminasi tadi apa menghilangkan. Jadi kita hilangkan dulu salah satu. Nah, ini misalnya kita hilangkan yang X dulu. Jadi soalnya seperti ini ya. Atau saya dibacakan, carilah hasil persamaan linia 2 variable dari 2X dikurangi 3Y sama dengan negatif 10 dan X ditambah 2Y sama dengan 2 dengan menggunakan metode eliminasi. jadi kalau misalnya ini triknya kayak gini. Mengeliminasi atau menghilangkan X kalau kita mau menghilangkan X berarti nanti yang ketemu adalah Y. Nah, kenapa usko enggak ketemunya X? Karena yang X-nya itu kita hilangkan. Otomatis yang ketemu nanti hasilnya Y. Boleh enggak usko misalnya saya mau menghilangkan yang Y dulu? Boleh. Terserah kalian mau X dulu atau Y dulu. Oke. Nah, di sini cara mengerjakannya 2X kalian perhatikan baik-baik nanti ada penugasan yang berkaitan dengan soal ini dengan cara ini. 2X dikurangi 3Y sama dengan negatif 10. Kemudian ditaruh bawahnya X ditambah 2Y sama dengan 2. Terus diambil garis seperti ini bentuknya. Jadi kalian ngerjainnya seperti ini. Dikalikan 1 kenapa dikalikan 1 us. Nah, kita lihat menghilangkan X. Berarti kita lihat X-nya di sini. Caranya nah, cara ini dikalikan seperti apa? Di atasnya ini kan 2X. Berarti di sini X atau cuma 1X. biar biar X-nya hilang kita tuker 2 yang atas itu dikalikan yang bawah dan yang bawah satu ini dikalikan ke atas. Ingat, karena kita menghilangkan yang X berarti kita fokusnya di X. Fokus di X. Caranya di sini di X-nya itu di variable-nya di sini kan variable X-nya ada angka 2. Nah, 2 ini taruh di bawah sini sebagai pengali semua yang ada di bawah. dan di variable X ini yang di bawah ada 1 walaupun tidak ada angkanya tapi dia benilai 1 ditaruh di atas sini buat mengalihkan semua yang ada di atas. Jadi cuma tukeran. Ingat ya, fokus kalian di X-nya doang. Fokus di X 2 di atas sini ditaruh di bawah buat mengalihkan semua yang ada di bawah. 1 yang di bawah ditaruh di atas buat mengalihkan semua yang ada di atas. Jadi mereka tuker tujuannya biar apa? Di sini nanti biar hasilnya sama. Lihat. Kalau dikalikan 1 semuanya harus dikalikan 1 loh. Nggak boleh cuma 2 X-nya doang. Nah, salah kakak kelas kalian ketika mengerjakan misalnya ini dikalikan 1 cuma 2 X yang dikalikan 1 saja yang ini nggak dikalikan 1 itu salah. Atau yang bawah misalnya X-nya 2 yang dikalikan 2 ininya tetap nggak boleh. Jadi kalau di sini dikalikan 1 berarti semua baris ini dikalikan 1. Bawahnya dikalikan 2 berarti semuanya dikalikan 2. Jadi nggak boleh di sini X-nya biar hilang dikalikan 2 berarti X-nya 2 yang dikalikan. Nggak boleh. Jadi semuanya. Jadi semuanya juga harus dikalikan 2. kita kalikan dulu 2 X kali 1 hasilnya 2 X negatif 3 Y ini ada negatifnya ya negatif 3 Y dikalikan 1 negatif kali positif negatif 3 Y kali 1 3 Y sama dengan negatif 10 kali 1 negatif 10 bawahnya semuanya juga harus dikalikan 2 X kali 2 2 X positif 2 Y kalikan 2 positif 4 Y 2 kali 2 sama dengan 4 Nah sampai di sini kadang kita bingung ini nanti dikurangnya atau ditambah itu secara taunya gimana untuk dikurangnya atau ditambahnya kalian lihat kita mau menghilangkan X nah di depan X ini ada tanda yang beda enggak? oh enggak ada us tandanya sama semua iya di sini 2 X yang kebetulan positif 2 X yang bawah juga positif kalau sama-sama positif berarti dikurangi oke kalian fokusnya yang mau dihilangkan kan berarti kalau di depannya itu enggak ada negatifnya di sini enggak ada negatifnya sama-sama positif bisa sama-sama negatif gimana us? berarti tetap dikurangi kalau tandanya sama itu dikurangi kalian pahami NB kalian kasih catatan kalau tandanya beda itu baru ditambah karena di sini kebetulan tandanya sama sama-sama positif berarti dia dikurangi 2 X dikurangi 2 X habis sudah enggak ada nah sekarang kita fokus ke sini oke negatif 3 Y dikurangi 4 Y kalian enggak usah kalian jangan mengerjakan pakai angan-angan doang atau pakai bayangan doang kalian tulis di orator-oratoran boleh terus kalian jabarkan bisa di sini negatif 3 Y dikurangi 4 Y biar enggak ada kekeliruan oh utang 3 Y terus utang lagi 4 Y utang ditambah utang berarti utangnya 6 berarti 3 ditambah 4 hasilnya 7 Y jadi gitu ya kalian tulis di orator-oratoran kalian kalian jabarin negatif 3 Y kalian tulis di sini terus dikurangi 4 Y biar nanti enggak kekeliruan nanti takutnya kalau kalian cuma kanan-ngan-ngan-ngan-ngan doang kalian keliru dengan tanda kebenahannya oke sekarang bawahnya sama negatif 10 Y eh negatif 10 maaf dikurangi 4 negatif 10 dikurangi 4 utang 10 utang lagi 4 oh berarti utangnya nambah menjadi berapa negatif 14 nah ini bentuknya perkalian berarti kalau mau mencari Y nya maka negatif 7 nya dipindah ruas oke perkalian pindah ruas menjadi pembagian berarti negatif 14 dibagi atau per negatif 7 ingat perkalian pindah ruas sudah jadi pembagian jadi kalau di sini negatif maka ketika pindah ruas tetap negatif karena yang berubah sudah menjadi pembagian oke negatif 14 dibagi negatif 7 negatif bagi negatif positif 14 dibagi 7 hasilnya 2 oke kalian cermati baik-baik nanti ada penugasan yang berkaitan dengan cara ini oke tadi kita sudah menghilangkan X otomatis jawaban Y ketemu jawabannya Y ketemu sekarang kita mengeliminasi atau menghilangkan yang Y oke dengan soal yang sama kalian tulis seperti ini kalau tadi kita fokusnya ke X sekarang kita fokus ke Y kalian perhatikan ke Y caranya sama di variable Y yang atas ada angka 3 yang di bawah ada angka 2 kalau bagian sini jangan kalian lihat tinggal di positifnya yang penting akannya ini 2 yang bawah ditaruh di atas buat mengalihkan semuanya yang di atas 3 yang di atas ditaruh di bawah buat mengalihkan semua yang ada di bawah oke triknya kayak gitu jadi kalian fokus ke yang dihilangkan yang mana kita mau menghilangkan yang Y 2 yang di bawah ini kita taruh di atas buat mengalihkan semuanya di atas 3 yang di atas ditaruh di bawah buat mengalihkan semua yang di bawah jadi cuma tukar agar nanti Y nya bernilai sama gitu oke ingat kalau sampai sini 2 kan dikalikan 2 semuanya harus dikalikan 2 gak boleh mentang-mentang yang mau dihilangin Y kita yang dikalikan Y dikalikan 2 cuma Y2 gak boleh jadi semuanya oke 2X dikalikan 2 hasilnya 4 X next negatif 3Y dikalikan 2 negatif kali positif negatif 3Y kali 2 6 Y sama dengan negatif 10 kali 2 negatif 2 10 berikutnya yang bawah X ditambah 2Y sama dengan 2 ini dikalikan 3 ingat 3 ini dari mana dari ini loh 3 variable Y yang atas ini dikalikan di bawah yang di bawah ditaruh di S X kali 3 3X positif 2Y kali 3 positif 6 Y 2 kali 3 sama dengan 6 nah dari sini kita kan belum tahu ini nanti dikurangin apa ditambah ingat tadi yang Ustazah bilang di sebelumnya kalau kalau di depan variable yang mau kalian hilangkan kalau tandanya sama itu dikurangi misalnya sama-sama positif dikurangi sama-sama negatif berarti dikurangi kalau tandanya berbeda berarti ditambah nah kalian lihat nih depannya variable Y tandanya beda apa sama beda Ustazah ya di atas negatif yang bawah positif otomatis semuanya ditambah kalau yang tadi dikurangi kenapa karena di depannya variable X yang kita hilangkan itu sama-sama positif makanya dikurangi tapi kalau di sini karena di depannya variable Y itu tandanya beda kemudian negatif maka ditambah oke berikutnya 4X ditambah 3X otomatis 7X ya otomatis nih terus 6Y kalian gak boleh diawang-awang dijabari di sini negatif 6Y ditambah 6Y ditambah di sini utang 6 dibayar 6 maka hasilnya habis oke nah sekarang negatif 20 ditambah 6 utang 20 dibayar 6 berarti utangnya masih negatif 14 oke sama kayak tadi ini perkalian pindah ruas menjadi pembagian berarti 7X sama dengan negatif 14 dibagi 7 negatif dibagi positif negatif 14 dibagi 7 hasilnya 2 berarti X nya negatif 2 oke dari sini jadi penyelesaiannya adalah negatif 2,2 penempatannya gak boleh keliru X sama Y harus didahulukan yang X jadi hasilnya X nya di depan hasilnya Y yang di belakang X nya tadi negatif 2 taruh depan Y nya tadi 2 taruh belakang gitu ya penempatannya hasil akhir juga oke oke difahami baik-baik misalnya ada kesulitan boleh menghubungi ustazah oke nah untuk penugasan yang pertama tugas kalian buka buku paket kalian latihan 4 halaman 178 kalian kerjakan nomor 1 sampai 10 oke kalian kerjakan nomor 1 sampai 10 dua cara pengumpulannya dikirim ke nomor WA nomor WA ustazah yang ini jadi tidak dikirim di link jadi gak ada alasan aku udah ngirim harus gak jadi akan langsung ustazah rekap jadi kalian harus kirim ke ustazah jadi ustazah ingatkan lagi masih banyak yang masih memiliki tugas kemarin banyak yang nanya ustazah yang memiliki tugas gak itu orang-orang yang benar-benar gak memiliki tugas sedangkan orang yang memiliki tugas malah gak nanya gitu ya jadi ustazah harap kalian proaktif karena apa hasilnya itu nanti tergantung usaha kalian juga jadi sebisa mungkin kalian apa ya kerjakan semisal kalian gak tau tugas kalian aduh kurang tugas apa tanya ke guru mapel semua guru mapel gitu ya jadi jangan sampai kalian kehilangan kesempatan apalagi disini masa pandemi insya Allah ada banyak sekali kelonggaran jadi kalian manfaatkan sebaik mungkin gitu oke yang nomor tiga tentuannya dikirim maksimal hari Jumat jadi maksimal hari Jumat jam 12 malam oke dikirimnya maksimal hari Jumat jam 12 malam dan jangan lupa disertakan tanda tangan kalian dan orang tua kalian jadi bukan hanya tanda tangan orang tua kalian aja atau hanya kalian gak boleh jadi dua-duanya harus ada gitu ya oke cukup sekian yang bisa saya sampaikan berarti minggu depan kita akan mempelajari tentang sistem bersama linia dual variable masih ada tiga cara apalagi tadi metode substitusi metode campuran dan metode grafik oke kalian bisa belajar dulu lalu minggu depan kita pelajari bareng-bareng misalnya ada kesulitan kamu bisa tanya ke Ustaz gitu ya lakukan sebaik mungkin yang ada di depan mata kalian oke lakukan sebaik mungkin yang ada di depan mata agar mimpi kalian menjadi nyata oke cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan mohon maaf misalnya terlalu kecepatan atau misalnya ada yang kurang paham bisa nanya ke Ustazah Ustazah akan bantu gitu ya mohon maaf bila ada kurang lebihnya Ustazah harap kalian bisa terus lebih jatuh lagi dan hasil kalian untuk PAS ingat PAS tinggal di bulan depan semoga PAS kalian nilainya bagus semua oke bila Taufik Walideh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati